Halo menjelaskan tentang DATABASE Nah selanjutnya bakal diterusin sama Ara ya tentang penjelasan database secara singkatnya itu adalah database itu adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis yang dapat diolah menggunakan aplikasi untuk menghasilkan suatu informasi Nah nanti kita juga bakal jelasin juga penggunaan database di suatu aplikasi Nah kebetulan aplikasi yang kita gunakan adalah di proses akses Nah tipe-tipe data di dalam database itu ada ada long text ada number date or time, currency ada auto number ada object ada hyperlink dan ada attachment ada calculate nah kalian tau gak sih contoh-contoh penggunaan database di kehidupan sehari kita contohnya itu kayak kalian tau gak? Twitter Facebook Instagram Tumblr Google yang kita pake sehari-hari itu mereka tuh pasti punya database datanya banyak yang harus disimpan nah mereka menggunakan database kalian bayangin aja ada 65 juta pengguna Facebook di Indonesia yang harus disimpan data-datanya nah itu makanya kita itu membutuhkan database seperti itu selanjutnya kita akan menjelaskan lebih simple lagi sederhananya perumpamaan database di kehidupan sehari-hari tapi yang simple selamat menjelaskan selamat menjelaskan selamat menji selamat menjin Nah, gimana nih? Udah pada paham belum tentang Data base itu sendiri, udah pada paham kan? Nah selanjutnya kita bakalan nyobain aplikasi database di microsoft access Selamat menonton, makasih kan Nah, langkah utama yaitu kita buka microsoft access dulu Nah, setelah itu membuat blank desktop database-nya Dan kasih nama bebas Kita tulis Halo Lalu create Setelah itu klik design view buat mengganti table name-nya Nah, langsung muncul tabel name-nya Kita masukkan unsur-unsur yang kita ingin Kan di dalam database itu Ada ID, nama, nomor telepon, alamat Nah, itu data type-nya bisa kita ubah Kayak ID kita data type-nya number Nama, short text Nomor telepon, number Dan seterusnya Ya, sesuai keinginan Kemudian di save Nah, setelah itu klik view Kemudian data sheet view Nah, setelah itu baru masukkan data-datanya Nah, setelah itu Nah, setelah itu Nah, setelah itu Nah, ini cukup tiga data aja yang kita masukkan Nah, di contoh aja Nah, udah kita save Lalu di save Klik kanan save Nah, selanjutnya kita akan membuat query design Di database movies mall Nah, awalnya kita klik Create dulu Terus abis itu Query design Kemudian kita klik view Ya Di pojok kiri ada SQL view Kita klik aja Terus abis itu Tulis Kita ketikan query yang diinginkan Seperti Sekarang kita nulis Select Bintang From Movies Where Genre Sama dengan Komedi Nah, itu tuh artinya Kita tuh Di dalam table movies Kita tuh ingin Mencari Film 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 yang gendernya komedi aja lah Kitaran nanti munculnya seperti ini Munculnya kan title yang bergenre komedi Selesai Oke Gimana nih Udah pada ngerti? Kalo belum Cari referensi lain ya Supaya lebih paham Yaudah Kita Sampai disini aja Kurang lebihnya Kita mohon maaf Semoga video ini membantu Dan bermanfaat Buat kalian Terima kasih sudah menonton Bye 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 bye